Kitab Yosua, Pasal 19 Tanah yang diberikan kepada suku Simeon, undian yang kedua, jatuh kepada suku Simeon. Suku Simeon menerima pembagian tanah berikut ini, yang letaknya di tengah-tengah suku Yehuda. Tanah pusaka mereka meliputi 17 kota dengan desa-desa di sekitarnya, yaitu Bersheba, Sheba, Mulada, Hazar Su'al, Bala, Ezem, El Tolad, Betul, Hurma, Ziklak, Bethamarkabot, Hazarsusa, Betlebaot, Saruhen, Enrimon, Eter, dan Asan. Kota-kota di selatan sampai sejauh Baalat-BR, yang dikenal sebagai Rama di Negep, juga diberikan kepada suku Simeon. Demikianlah suku Simeon mendapat tanah pusaka dari tanah yang sebelumnya diberikan kepada suku Yehuda, karena bagian Yehuda terlalu besar bagi mereka. Tanah yang diberikan kepada suku Zebulon, undian yang ketiga, jatuh kepada suku Zebulon. Batas tanah Zebulon dimulai di selatan Sarit. Dari situ membelok ke barat, sampai di dekat Maralah, dan Dabeset, terus ke sungai di sebelah timur Yogneam. Garis batas itu juga menuju ke timur Sarit, sampai batas Kislot Tabor, dan dari situ ke Dobrat dan Yafia. Lalu terus ke timur Gethefer, Etkazin, dan Rimun. Kemudian membelok ke Nea. Batas sebelah utara daerah Zebulon melewati Hanaton dan berakhir di lembah Yiftah El. Kota-kota, wilayah-wilayah itu, selain yang sudah disebutkan, juga meliputi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, Getlehem, dan desa-desa di sekitarnya. Semuanya ada dua belas kota. Tanah yang diberikan kepada suku Isakhar, undian yang keempat jatuh kepada suku Isakhar. Batas-batas tanah Isakhar meliputi kota-kota berikut ini. Yisrael, Kesulot, Sunem, Havaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada, Bet-Pazes, Tabor, Sahazimah, dan Bet-Semes. Semuanya enam belas kota. Masing-masing dengan desa-desa di sekitarnya. Batas daerah Isakhar berakhir di sungai Yordan. Tanah yang diberikan kepada suku Isakhar. Undian yang kelima jatuh kepada suku Isakhar. Batas-batas tanah suku Isakhar meliputi kota-kota berikut ini. Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelech, Amad, dan Misal. Batas sebelah barat mulai dari Karmel sampai ke Sungai Lipnat, Sihor Lapnat. Membelok ke timur, ke arah Bet-Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah El. Ke utara, ke Bet-Emek, dan Nehiel. Dan melewati bagian timur Kabul. Ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana. Sampai ke Sidon Besar. Lalu balik ke Rama. Ke kota Benteng Tirus. Ke Hosa. Dan berakhir di Laut Tengah. Wilayah itu juga meliputi Mahalab, Akhzib, Umah, Afek, dan Rehob. Semuanya 22 kota dengan desa-desa di sekitarnya. Tanah yang diberikan kepada suku Naftali. Undian yang ke-6 jatuh kepada suku Naftali. Batas tanah Naftali mulai dari Helev, daerah Yehuda, Pada pohon Tarbantin di Za'ananim. Terus menyeberang ke Adaminekep, Yapneel, dan Lakum. Berakhir di Sungai Yordan. Batas sebelah barat mulai dari Helev ke Aznotabor dan ke Hukok. Lalu bersinggungan dengan batas tanah Zebulon di selatan. Dan dengan batas daerah Asher di barat. Dan dengan batas daerah Yehuda pada Sungai Yordan sebelah timur. Kota-kota yang termasuk dalam wilayah itu ialah Zidim, Zer, Hamad, Rakad, Gineret, Adama, Rama, Hazor, Kadesh, Edrei, Enhazor, Yiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anad, dan Bet-Semes. Daerah itu meliputi 19 kota dengan desa-desa di sekitarnya. Tanah yang diberikan kepada suku Dan. Suku terakhir yang menerima pembagian tanah ialah Dan. Kota yang termasuk wilayah suku ini ialah Zora, Eshtaol, Irsemes, Sa'alabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, El-Tekeh, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gadrimon, Meyarkon, dan Rakon. Juga daerah di seberang Yavu. Tetapi sebagian dari daerah itu ternyata tidak dapat ditaklukkan. Maka suku Dan merebut kota Lesem, membinasakan penduduknya, dan tinggal di situ. Mereka menamakan kota itu Dan, menurut nama bapak leluhur mereka. Tanah yang diberikan kepada Yosua Demikianlah seluruh tanah telah dibagikan kepada suku-suku bangsa Israel itu dengan batas-batas yang sudah ditetapkan. Lalu bangsa Israel memberikan sebidang tanah khusus kepada Yosua. Karena Tuhan telah berfirman bahwa ia boleh memperoleh kota manapun yang dikehendakinya. Yosua memilih Timnat Serah di pegunungan Efraim. Ia membangun kota itu dan tinggal di situ. Imam Eleazar, Yosua, dan para pemimpin suku Israel mengurus undian suci untuk membagikan tanah kepada suku-suku itu. Semuanya dilakukan di hadapan Tuhan di pintu masuk kemah pertemuan di Silo.